Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya disini di ngaji rutin kitab wasiatul mustafa Sebelum itu marilah kita awali ngaji kali ini dengan bacaan suratul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita sudah membahas tentang sholat tepat waktu dan siwak dan lain sebagainya Oke hari ini kita lanjutkan pengajian kitab wasiatul mustafa Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali He Ali Tamanna ngarep-ngarep sopaman Jibrilu Malaika Jibril Sopwa Jibrilu Malaika Jibril Aniyakuna ingin to'ono sopaman Jibril Minbani Adama Iku minbani Adama Sangking anak Adam Lisabu'i Khisolin Kronopitu Piro-piro tingkah As-Solawatul Khomsi Siji Piro-piro sholat limang waktu Ma'al imami serta ni imam Wal mujala sati lan Nga Wal mujala sati lan Nga Nga wari Lunggu Wal mujala sati ulama'i Lan ngawari Lunggu Boro Ulama Wa iya dati lan tilek Wa iya datil maridi Lan tilek wong loro Wa tasyiai lan Ngeto ake mayed Wa tasyiail janazati Lan ngeto Ngeto take mayed Wa sa'il ma'il Lan ngombeni Kelawan banyu Wa sulhi Lan Dame ake Dame ake Bayin al-isna ini Antarani wong loro Wa ikrami lan mulia ake Wa il Wa ikrami Sejari lan mulia ake Tonggo Wal yatimi Lan anak yatim Fa'ahris mongkok Lubo Lubo Siro ala Dalika Yang atas Semengkunu Sabu'u khisolin Ya ali Malaika Jibril Berangan-angan Ingin jadi manusia Ingin jadi manusia Karena tujuh hal Disini ya Karena tujuh hal Yang pertama As-Solawatul Khomsi Yaitu Ingin sholat lima waktu Bersama imam Artinya disini Ma'al imami ya Artinya disini Sholat berjamaah Ini karena Mengingat Fadilahnya Keutamaannya Derajatnya Sholat berjamaah Itu sangat tinggi sekali Sangat banyak sekali Jadi Malaika Jibril Iri ingin jadi Anak Adam Atau manusia Karena tujuh hal ini Yang pertama Yaitu sholat berjamaah Yang kedua Wa muja Satil ulama Ingin berkumpul Dengan ulama Ya ini Kalau Malaika Jibril Saja iri Dengan Manusia Karena manusia itu Banyak yang berkumpul Dengan ulama Bisa berkumpul Dengan para ulama Para masai Dan sebagainya Maka kita Sebagai manusia Seyokiannya Tidak boleh menjauhi Ulama Karena Dengan Dekat dengan ulama Hati kita akan tenang Ilmu kita akan bertambah Wawasan tentang agama Kita juga akan bertambah juga Karena Keutamanya juga sangat banyak Pahalanya pun juga sangat banyak Wa'nya datil maridi Ingin menjengu orang sakit Ingin menjengu orang sakit Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu Watasya'il janazati Ingin mengantarkan jenazah 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 Orang meninggal Watasya'il ma'i Ingin memberi minum Orang yang haus Jadi malangit jipil Juga ingin memberi minum Kepada orang yang haus Ya Iri ya Dengan sikap Manusia yang seperti ini Wassulhi bainal isna'ini Dan Ingin mendamaikan Dua orang yang sedang berselisih Jadi Malekat jipil saja Ingin mendamaikan Orang yang berselisih Berselisih Maka Kita kalau ada Kedua orang yang berselisih Kalau kita bisa Punya kekuatan Untuk mendamaikan Ya sebaiknya kita Damaikan Jangan suka mengadu Mengadu domba Karena itu tidak baik Ya Dan yang terakhir Wa'ikramil jari Wal yatimi Memuliakan Tetangga dan anak yatim Ya ini yang paling penting Ya Dan ini juga yang penting Memuliakan anak Memuliakan tetangga Dan anak yatim Itu Sangat penting Bagi kehidupan kita Sehari-harinya Ya Karena anak yatim Itu Anak Yang membutuhkan Pertolongan Membutuhkan Pertolongan kita Siapa lagi Kalau bukan kita Yang menolong Karena anak yatim Itu sudah kehilangan Ayah Maupun ibu Ya Jadi sangat Membutuhkan Pertolongan Memuliakan tetangga Juga seperti itu Karena Kalau ada repot Apapun Otomatis Kita Minta tolong Tetangga Tidak mungkin Kita Minta tolong Saudara yang Sangat jauh Kalau kita Memang iman Ya Muliakanlah Tetangga dan Anak yatim Jadi Ketujuh hal itulah Yang membuat Iri Malaikat Jibril Kepada manusia Ya Karena Perbuatan Perbuatan Yang Tujuh Itu Tadi Bismillahirrahmanirrahim Ya 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 Soli Solat Siroh Bila Yang Dalam Waktu Bengi Walau Kah Albi Senajan Koyosa Mong Sone Syatin Ngepuh Wadus Falmus Soli Mong Kautawi Wongkang Solat Bila Liano Yang Dalam Bengi Iku Ahsan Wajahan Lueh Bagus Apa Wajahan Rai Iku Ahsan Lueh Bagus Apa Wajahan Rai Ya Ali Soli Bila Lili Walau Kahal Bishyatin Wal Falmus Lili Ahsan Wajahan Ya Ali Solat Lah Tajud Di Malam Hari Meskipun Hanya Sebentar Ngepoh Ngepoh Wadus Bahasa Jawanya Walaupun Hanya Sebentar Seperti Lamanya Memerah Susu Sebab Orang Yang Mengerjakan Solat Malam Itu Paling Bagus Wajahnya Ya Ini Keutamaan Kita Untuk Solat Malam Itu Sangat Banyak Sekali Salah Satunya Wajah Kita Akan Menjadi Cerah Wajah Kita Akan Menjadi Cerah Dan Para Ulama Para Wali Wali Itu Senangnya Solat Malam Ini Karena Pada Solat Malam Ini Malaikat Malaikat Itu Turun Untuk Mendoakan Mencari Orang Yang Sedang Berdoa Kepada Allah Subhanahu Maka Kalau Bisa Kita Jangan Banyak Banyak Tidur Ya Kalau Memang Kita Takut Ketiduran Ya Jam Sembilan Itu Tidur Nanti Sepertiga Malam Bangun Ya Jam Satu Jam Dua Itu Bangun Apalagi Pas Bulan Kuasa Itu Sangat Cocok Sekali Jadi Bangun Sahur Habis Sahur Jangan Langsung Tidur Ya Kita Solat Malam Jadi Ibaratnya Itu Berdoa Ketika Malam Dibanding Berdoa Ketika Siang Itu Seperti Ini Ibaratnya Itu Seperti Kita Mau Bepergian Bepergian Itu Kalau Siang Itu Otomatis Mau Ketempat Yang Kita Tuju Sangat Lama Karena Banyak Sekali Kendaraan Yang Lewat Jadi Harus Pelan Mau Nyalip Itu Ya Juga Harus Pikir-pikir Ya Harus Cari Selat Nah Kalau Malam Otomatis Banyak Kendaraan Yang Tidak Beroperasi Jadi Kita Mau Jalan Kemana Aja Mau Cepat Mau Lambat Terserah Jadi Nyampe Ketempat Tujuan Itu Lebih Lama Lebih Cepat Kalau Malam Karena Kendaraan Banyak Yang Tidak Operasi Jadi Kita Sendirian Kalau Malam Jadi Ibaratnya Seperti Itu Lebih Cepat Sampai Ketempat Tujuan Karena Yaitu Banyak Orang Yang Masih Tidur Kita Bangun Sendiri Itu Bagus Sekali Untuk Untuk Diri Kita Apalagi Kalau Kita Punya Hajat Punya Harapan 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 Malam Ini Adalah Kuncinya Disamping Solat Lima Waktu Jadi Solat Yang Paling Besar Pahalanya Setelah Solat Malam Setelah Solat Lima Waktu Itu Solat Wajib Itu Solat Tahajud Solat Lima Waktu Jadi Pokok Intinya Kalau Kita Mau Melaksanakan Solat Tahajud Tidaknya Tidur Terlebih Dahulu Kalau Sudah Tidur Bangun Baru Kita Bisa Melaksanakan Untuk Solat Tahajud Itulah Mengapa Kita Dianjurkan Untuk Solat Malam Dan Solat Tahajud Terima kasih Cukup Sekian Pengajian Kitab Waksiyatul Mustufah Pada Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Di Pertemuannya Sedikit Ini Kita Dapat Mengambil Banyak Hikmah Dan Banyak Ilmu Yang Kita Pelajari Dan Apabila Saya Dalam Menerangkan Kitab Ini Kurang Panjang Lebar Dan Kurang Kurang Jelas Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kita Akhir Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah